Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, kalimat efektif. Selamat belajar, dan terus semangat. Kalimat efektif adalah, kalimat yang disusun dengan baik, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif yang baik adalah, kalimat yang dapat menyampaikan pesan asli dari si penulis atau pembicara. Agar kalimat menjadi baik dan mudah dipahami, maka harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu, 1. Kesepadanan Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat, bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak, dan kesepadanan pikiran yang baik. 2. Kesejajaran Kesejajaran adalah, kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. 3. Ketegasan Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. 4. Kecermatan Kecermatan adalah, tidak menggunakan kata yang mempunyai banyak makna atau tafsiran ganda. Serta gunakanlah pilihan kata yang tepat. 5. Kehematan Kehematan adalah, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain dengan wajar dan seperlunya. 6. Kepaduan Kepaduan adalah, menggunakan gabungan kata agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah, dan dapat dipahami. 7. Kelogisan Kelogisan bisa disebut juga dengan masuk akal, atau bisa diterima oleh akal sehat. Maksud kelogisan dalam kalimat efektif adalah, kalimat itu dapat dengan mudah dipahami, dan penulisannya sesuai dengan EYD. Berikut, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa, dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Berikut, contoh kalimat tidak efektif, dan kalimat efektif. Perhatikan baik-baik ya. Contoh 1. Kalimat tidak efektif. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kalimat di atas terdapat pemborosan kata. Yaitu sangat ramai sekali. Kalimat efektifnya yaitu. Suasana di pasar sangat ramai. Contoh 2. Kalimat tidak efektif. Ani pergi ke pasar dan Ani membeli sayur. Kalimat di atas terdapat subjek yang ganda. Yaitu kata Aninya ada dua. Kalimat efektifnya yaitu. Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Contoh 3. Kalimat tidak efektif. Guru baru pergi ke kantor. Kalimat di atas jika diperhatikan, bermakna ganda. Kalimat efektifnya yaitu. Guru sedang pergi ke kantor. Atau. Guru yang baru, sedang pergi ke kantor. Cukup mudah dipahami bukan? Demikian tadi, video pembelajaran tentang kalimat efektif. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.